Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Balai latihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut kembali menggelar pelatihan berbasis kompetensi. Belasan peserta yang selama 22 hari ikut pelatihan membuat roti berharap mampu menjadi wira usaha. Dengan seksama 16 peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Tanah Laut mendengarkan arahan instruktur mengenai tata cara membuat adonan roti. Belasan peserta ini antusias menggali ilmu membuat roti karena tidak ingin kesempatan langkah ini terbuang percuma. Mengingat untuk mendapat kesempatan menjalani pelatihan mereka harus bersaing dengan puluhan calon peserta lainnya. Para peserta mengaku setelah mendapat pelatihan ini mereka berniat untuk membuka usaha. Mereka mengaku senang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan membuat roti. Selama 22 hari para peserta menjalani sejumlah pelatihan serta pelajaran yang diberikan para instruktur. Diharapkannya kedepannya untuk mereka supaya memwira usaha secara mandiri. Jadi kedepannya harapan dari sini lulus mereka bisa mengembangkan ini semua menjadi wira usaha. BLK Playhari setiap tahunnya ciptakan sekitar 500 tenaga siap pakai melalui berbagai jurusan pelatihan seperti teknik mesin, listrik, komputer, mekanik, busana, tata boga, hingga merias pengantin. Tahun ini BLK Playhari menggelar 19 pelatihan berbasis kompetensi, salah satunya pembuatan roti. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.